Halo co-friends, disini ditanyakan usaha yang dilakukan gas jika sebuah gas ideal dinaikkan suhunya secara isohorik Disini diketahui P1 atau tekanan awalnya itu 10 pascal Kemudian T1 atau suhu awalnya itu 300 derajat celcius sama dengan 30 ditambah 273 sama dengan 303 kelvin Kemudian T2 atau suhu akhirnya itu 60 derajat celcius sama dengan 60 ditambah 273 sama dengan 333 kelvin Ditanyakan berapakah W atau usaha yang dilakukan gas tersebut Isohorik itu artinya volumenya tetap Kemudian rumus W atau usaha itu adalah P dikali delta V Dimana W adalah usaha, P adalah tekanan, dan delta V adalah perubahan volume Karena isohorik atau volumenya tetap, maka tidak ada perubahan volume Atau delta V sama dengan 0 meter kubik Atau perubahan volumenya yaitu 0 meter kubik Sehingga W sama dengan 0 Joule Maka usaha yang dilakukan gas tersebut adalah 0 Joule Dan jawabannya yang E Sampai jumpa di soal selanjutnya